Saya rasa untuk 34 tahun ini, mudah-mudahan apa yang saya sajikan memberi kenangan kepada teman-teman saya dan rekan-rekan saya tentunya, dan sahabat-sahabat saya untuk tetap menenang hak diri karya saya. Kita akan bicara lagi dengan Mas Ramli. Satu pertanyaan, tidak usah jawab sekarang. Apakah Mas Ramli waktu itu melihat batas antara hidup dan mati begitu dekat? Tidak usah dijawab dulu, kami kembali sesaat lagi. Ya sahabat Rosisa, semalam hari ini kita sedang berbicara tentang bagaimana seorang Masro Adibusana Indonesia ternyata sudah terkena stadium 4 kanker usus. Pertanyaan saya tadi Mas Ramli, apakah Mas Ramli pada saat mendengar vonis itu, bagaimana melihat batasan hidup dan mati? Karena saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya sudah ikhlas ya, saya pesan sama orang rumah, kalau saya meninggal nanti beli bunganya di roblong agak murah, beli yang banyak. Nah, nanti tolong ikhlas saya itu untuk saya ditutupin, nanti saya minta mandinya di depan, nanti pakai tenda. Saya bilang ke teman-teman saya, nanti jangan lupa loh, minta dibeliin di sana. Oh, tetapi tetap pesanannya ada ya, rawat-rawat. Tetap, tapi teman-teman saya bilang, kamu gila, gitu. Ya nggak gila, kan jadinya kan kalau saya sudah meninggal, kamu kan nggak tahu saya mau apa. Tapi memang, salah satu dukungan yang terbesar yang Mas Ramli katakan, itu juga dari teman-teman ya. Sahabat. Sahabat. Di sini ada tiga sahabatnya Mas Ramli, yaitu Mbak Eni Sukanto, seorang model yang luar biasa pada di era 80-an yang Mbak Eni ya. 70-an, iya aku waktu itu belum lahir. Oh, dimudah-mudahin. Juga ada Ibu Min Uno dan Ibu Rima melatih. Mas Ramli menobatkan mereka sebagai apa Mas? Trio macan aja, main sebut aja. Mbak Eni ditelepon oleh Mas Ramli soal penyakitnya. Apa yang waktu itu Mbak rasakan, bahwa seorang sahabat terkena penyakit kanker usus? Sama ya dengan Mbak Eni ya, Mbak Eni waktu itu juga mengalami kanker usus ya. Kebetulan karena saya juga pernah mengalami kanker usus yang stadium 3B, jadi juga udah agak berat juga. Jadi saya yakin bahwa perasaan Mas Ramli persis juga sama seperti saya pada waktu mendengar berita tersebut. Jadi saya udah tahu kira-kira dia harus dapat support mental, itu yang nomor satu. Karena memang orang cancer itu memang yang paling penting adalah support mental. Oke, Ibu Minah saya mau tanya, kenapa sih sebagai teman kok pakai rahasia, pakai tidak mengatakan yang sebenarnya pada Mas Ramli waktu tahu kena kanker usus stadium 4? Terus dan saya sedih sekali ya. Karena dia sahabat saya dari 34 tahun yang lalu. Jadi saya betul-betul, sebetulnya mungkin saya lebih down dari Mas Ramli. Tapi saya kemudian bilang sama Mas Ramli, dokter boleh menentukan penyakit kita, tetapi umur itu ada pada Allah SWT. Waktu itu ternyata Bumi juga ikut terguncang ya mendengar kabar bahwa Mas Ramli langsung stadium 4 kanker usus. Iya, soalnya dia itu agak reseh gak mau istirahat, makannya seenaknya, tidurnya juga gak karuan. Makanya saya katakan kepada Mas Ramli, ini adalah mungkin ketukan dari Allah supaya Mas Ramli sedikit menjaga tubuhnya. Tapi terus terang saja, saya sangat terguncang, tiap hari saya nangis. Sampai hari ini saya nangis. Saya memperhatikan Ibu Min, kalau saya bicara tentang Mas Ramli, pasti Ibu Min selalu berkaca-kaca. Ternyata orang yang paling sedih adalah sahabat-sahabatnya loh Mas Ramli. Jadi jangan bilang minta dibeli bunga di mana, ah masa. Kalau Bu Rima, apa bagaimana melihat Mas Ramli waktu itu langsung stadium 4? Bu Rima juga punya pengalaman kan? Iya, begini ketika pertama Annie dan saya datang di Medan, kita langsung ke rumah sakit karena ternyata Ramli sakit kan. Dan waktu kita lihat di sana dan saya kan sudah 35 tahun lebih saya kenal dia. Karena waktu itu ada agency gitu, kita sama-sama. Jadi waktu kita datang di situ untuk show, tau-taunya Kak Ramli di rumah sakit, kita datang, langsung kita pegang ya. Saya juga dengar cerita dari Mas Ramli, Mbak Annie sama Bu Rima tuh langsung bilang, ini kayaknya kayak kita deh. Kita keras banget soalnya, nggak di depan dia. Bisik-bisik sambil bisik-bisik, ini kayaknya is something yang kita udah kenal banget. Kita lihat the symptoms kan, udah sama gitu ya. Kayaknya dia ini, aduh gimana. Jadi waktu kita ngomong sama dia, Ram, nggak apa-apa Ram, yang penting kamu berdoa. Berdoa terus. Jadi Mas Ramli memang terima kasih untuk tiga orang sahabat ini yang luar biasa memberikan dukungan pada Mas Ramli ya. Mbak Annie, Ibu Min, dan juga Ibu Rima Melati. Ada seseorang juga yang ingin memberikan dukungan sebenarnya pada Mas Ramli. Bahwa 34 tahun berkarya masih dirasa kurang. Dia juga pernah mengalami seperti apa yang Mas Ramli alami saat ini. Siapakah dia? Mari Ramli, oh Ramli, hei, 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 Ramli ku. Akulah di sini, Ramli, Ramli. Hei, hei, sayang. Mari bergembira, bersama-sama, hilangkan hati, duka larang. Semua ribut soal kanker. Tuhan pun tak suka kanker. Tapi ada dokter bisa obati kanker. Jadi semangat dan tetap tegar. I love you. Malam hari ini saya begitu bangga dikeliling oleh Maestro dan seorang diva Indonesia. Kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Maestro dan diva Indonesia. Saya sahabat rosi dan keluarga Indonesia, siapa yang tidak kenal diva Indonesia. Tapi saya ingin mengajak Anda kembali untuk mengingat apa yang pernah dialami oleh seorang diva, titik puspa. Kapan saja Tuhan memanggil, kapan saja Tuhan memberikan tugas, kapan saja ada ini monggok. Titik puspa bicara soal kepasrahan pada sang pencipta di peringatan ulang tahunnya yang ke-71. Siapa sangka setahun kemudian, Tuhan benar menguji artis senior ini. Titik puspa terkena kankerahim Stadium 2. Sempat terpuruk dan merasa bagaikan disambar petir di siang hari. Tapi titik puspa kembali bangkit karena dukungan orang-orang dekatnya. Ya, titik puspa tidak berputus asa. Ia terus semangat dalam kepasrahan karena ia ingin terus berkiprah di dunia seni yang membanggakan Indonesia. Ya, mudah-mudahan tanda titik kuat, tegar, tabah, dan bisa sembuh dari penyakit angkernya.